Jelang partai Liga 1, Persik Kediri dalam rekor tak terkalahkan kontra Persita Tangerang. Sempat dikhawatirkan tampil, Ferry Pahabol akhirnya siap beraksi di laga ini. Berikut ini ulasannya setelah yang opening. Persik Kediri menjaga tren tak terkalahkan kontra Persita Tangerang. Dilansir dari radar Kediri, Jelang menghadapi Persita Tangerang, Persik Kediri dalam tren yang apik. Dalam lima pertandingan terakhir antara kedua tim, Persik Kediri berada di atas angin. Tiga kali kemenangan dan dua kali seri, dikantongi oleh Macan Putih. Skuad asuhan Javier Roca, memang selalu superior dalam pertemuan-pertemuan itu. Baik itu di kandang, tandang, ataupun tempat netral. Namun hal inilah yang patut diwaspadai. Karena Persita juga berbenah selama uji coba tahun ini. Kami tak ingin remehkan lawan. Siapapun itu, tegas Javier Roca. Sementara itu, pendekar Cisadane juga ingin meraih kemenangan perdana mereka. Dengan skema dan pelatih baru, Persita tak ingin dipermalukan oleh Persik Kediri. Apalagi mereka main di kandang sendiri. Keduanya sama-sama ingin membuktikan, tim umum mana yang terkuat. Sempat cedera, Ferry Pahabol kini siap beraksi. Dilansir dari radar Kediri. Keraguan terhadap kondisi Johannes Ferinando Pahabol telah tertepis. Pemain yang karib dipanggil Pahabol itu, dipastikan siap berlaga di awal musim. Sebab, dia tak mengalami cedera serius. Sebelumnya, ada kekhawatiran Pahabol masih belum fit dari cedera. Sebab dalam uji coba, dia beberapa kali dibawa ke pinggir lapangan, karena dilanggar pemain lawan. Pelatih Javier Roca, menyebut memang masih ada pemain yang masih dalam proses pemulihan. Namun, Pahabol bukan salah satunya. Meskipun dia juga sempat ragu, dengan kondisi pemain tersebut. Saat uji coba melawan Persis Solo di Stadion Willis, Pahabol sempat ditarik pada menit ke-58. Roca mengatakan, bahwa memang saat mengganti Pahabol pada uji coba, karena alasan teknis juga. Beberapa kali, ia melihat rekrutan Anyer itu, kesakitan karena dilanggar keras oleh pemain dari Laskar Sambernyawa. Untungnya, cedera Pahabol tidak terlalu parah. Dirinya juga sudah siap untuk bertanding, di Laga Pembuka Persik Kediri di musim ini. Laga Perdana Persita versus Persik Kediri, Arthur Irawan mengaku dalam kondisi prima. Dilansir dari surya.co.id Persik Kediri memboyong 23 pemainnya, saat Laga Perdana Liga 1 2023, melawan Persita Tangerang, Senin, tanggal 25 Juli tahun 2022, di Stadion Indomilic Arena Tangerang. Roca menuturkan, latihan terakhir yang digelar oleh Persik Kediri, juga menjadi penentu siapa saja yang akan bermain di babak pertama, dan babak kedua. Sementara itu, perwakilan pemain Persik Kediri, Arthur Irawan, yang menyatakan rekan-rekannya dalam kondisi yang prima, dan siap mencuri poin di kandang Persita. Seluruh pemain sudah bekerja keras di pramusim, semuanya berusaha maksimal, dan kami ingin membuka musim dengan mencuri poin di kandang Persita. Tapi semua tahu Persita tim yang bagus, dan tidak akan mudah bermain di sini, mereka juga akan didukung supporternya, semoga Laga nanti berjalan menarik, jelasnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!